Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Gunung Pongkor, sudah ada rekan kami putu dia. Ya, bagaimana proses evakuasi berjalan dia? Ya, Zizi dan Sakti, proses evakuasi atas 12 penambang ilegal di Gunung Pongkor masih terus berlangsung. Dan belum dapat diketahui apakah mereka masih hidup atau tidak, karena tim juga belum mendapatkan hasil dari proses evakuasi yang dilakukan sejak pukul setengah 9 pagi tadi. Untuk tim evakuasi sendiri ada lebih dari 200 orang, terdiri dari tim gabungan baik dari DVI Mabes Polri, kemudian juga dari BNPB, tim SAR, dan juga dari PT Anta mereka menyediakan tim khusus yaitu untuk emergency rescue. Hal ini dikarenakan kondisi medan yang cukup sulit, yaitu berbukit-bukit dan juga diameter dari lubang tempat penambang tersebut tertimbun, yaitu cukup sempit, hanya sekitar 50 cm. Dan lubang ini adalah lubang kunti, tadi saya juga sempat mewawancara beberapa anggota keluarga dari para penambang tersebut, dan mereka mengatakan bahwa anggota keluarganya baru pertama kali melakukan aktivitas pertambangan di lubang kunti tersebut, karena biasanya mereka hanya melakukan penambangan secara skala kecil, yaitu di beberapa desa yang ada di kaki perbukitan tersebut. Dan dari informasi yang saya dapatkan untuk proses evakuasi ini sendiri akan dilakukan sampai pukul 5 sore, khusus untuk hari ini. Kecuali nanti apabila terjadi hujan, maka proses evakuasi akan dihentikan untuk sementara. Sementara untuk target waktunya sendiri tidak ada target waktu khusus, karena target utamanya adalah menemukan 12 penambang tersebut untuk mengetahui kondisi mereka yang diharapkan masih dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Aktivitas pertambangan di area Gunung Pongkor ini sendiri sudah dilakukan oleh PT. Antam sejak tahun 1994, sementara pertambangan ilegal mulai marak di kawasan ini sejak tahun 1998, karena banyak juga warga yang berusaha untuk mencari tambahan penghasilan, dengan berusaha untuk mendapatkan emas-emas yang ada di sekitar kaki perbukitan Gunung Pongkor ini. Untuk prosesnya ini sendiri nanti akan melakukan teknus khusus, karena kondisi perbukitan yang saya sebut tadi, dan juga untuk masuk ke dalam lubang dari lubang kunti tersebut, Sizi dan Sakti. Ya, Putudia melaporkan dari Gunung Pongkor, Jawa Barat. Jadi Sakti ini memang dari informasi yang kami kumpulkan, kronologi ceritanya adalah ternyata sudah dari tanggal 26 Oktober ada penambang ini masuk, tepatnya pukul 4 dini hari, ke-12 penambang ini masuk ke sebuah area yang sebetulnya sudah ditutup. Jadi mereka masuk secara ilegal, masuk pukul 4 pagi dan diperkirakan tertimbun itu sekitar pukul 11 siang. Dan makanya evakuasi ini juga sedang terhenti, karena lokasi longsornya ini adalah di bukit yang cukup curam dengan kemiringan hampir 90 derajat. Ya, yang jelas tadi sudah diinformasikan juga ada 200 kurang lebih personal gabungan, yang tadi dari TNI, Polri, kemudian ada pemerintah daerah, kemudian dibantu dengan PMI dan masyarakat juga untuk membantu evakuasi dari ke-12 penambang liar tersebut. Namun hingga ke sini, hingga saat ini belum berhasil dilakukan evakuasinya. Ya.